Intro Selamat datang pemirsa Ramai mengenai pelecehan seksual oleh Gover Hillman Berikut ulasan singkat yang telah kami persiapkan Selasa, 8 Juni malam Seorang netizen di Twitter mengaku dilecehkan secara seksual oleh Gover Hillman Rabu, 9 Juni pagi, tweetan tersebut kemudian menjadi viral Akun Twitter, Queen Jojo menulis pengalaman tidak menyenangkannya di media sosial Dia buka-bukaan soal dirinya yang pernah jadi korban pelecehan seksual dan sempat membuat cat trauma Hal itu terjadi dalam sebuah event di Malang dan melibatkan Gover Hillman Akun tersebut kemudian membuat sebuah utas atau tweet Twitter Diawali dengan banyak pempertanyakan kebenaran dari pengalaman tersebut Dijelaskan olehnya, pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Gover Hillman dalam versi ceritanya terjadi pada Agustus 2018 Berawal dari ketika dirinya berniat mendekat ke panggung untuk keperluan Instagram Story Di situ kemudian Gover Hillman menurut pengakuan pemilik akun menarik tangannya dan merangkul Sebagai korban, pemilik akun tersebut merasa tidak mudah buat membuka pengalaman baiknya Terlebih, masih banyak yang tidak menunjukkan rasa empati dan simpati kepada ceritanya Melihat ramainya tweetan tersebut sepanjang malam hingga pagi hari, Gover Hillman akhirnya buka suara Dalam pernyataannya, Gover Hillman mengaku masih mengingat event tersebut Namun, tidak membenarkan soal pelecehan yang ditutuhkan kepadanya Menurut Gover, saat itu ada beberapa orang yang ada di dekatnya Sehingga dia yakin bahwa tidak ada kejadian seperti yang dikatakan oleh pemilik akun Twitter yang ramai Kini, Gover Hillman diberhentikan dari usaha yang dirintisnya, yakni Lawless Jakarta Kabar di depaknya Gover Hillman dari Lawless disampaikan melalui Instagram resmi Lawless Jakarta Tak hanya itu, PT Lawless Burger Bar Asia bahkan menyebut bahwa mereka berada di pihak Queen Jojo selaku korban pelecehan seksual Sebelumnya, akun milik Lawless Jakarta juga sempat menjadi sasaran netizen akibat tudingan yang dialamatkan kepada Gover Hillman